Dari iNewsTower Jakarta, Terijaya FM, The Real News and Information. Selamat malam pendengar Terijaya, apa kabar? Senang sekali saya Deniz Irawan. Bisa kembali menyapa Anda di The Leader, Leadership from Zero to Hero. Bersama Direktur BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Gufron Mukti. Saya panggil Pak Gufron ya. Pak Gufron, selamat malam Pak. Ya, siap. Siap Mas Deniz Irawan, luar biasa. Ini malam-malam. Kita ngobrol soal inspirasi Pak ya. Siap, siap. Jadi pendengar Terijaya mencari inspirasi ini gak kenal waktu. Kita apalagi di masa pandemi perlu banyak hal yang bisa menyegarkan kita, hal-hal yang membuka pikiran kita. Nah, malam hari ini dari program kami, The Leader, Leadership from Zero to Hero, kita akan mencari inspirasi dari Prof. Gufron, yang juga Direktur BPJS Kesehatan. Yang penting kita sehat dulu deh. Setelah sehat baru kita enak ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan berbagai tema. Begitu Pak Gufron ya. Sehat itu paling penting ya. Betul sekali, betul sekali Mas Deniz. Jadi sehat itu ya, orang bijak mengatakan gini, health is not everything, but without health, everything is nothing. Jadi segalanya itu gak ada artinya Pak, tanpa sehat. Uang banyak, mohon maaf. Kena COVID, terus dirawat, mohon maaf. Terus mungkin tidak tertolong, itu gak ada artinya. Jadi sehat itu penting sekali, amat penting. Nah, prinsip inikah yang juga diterapkan di lembaga Anda BPJS Kesehatan? Paling utama sehat. Health is everything. Betul. Sebelum kita menyehatkan orang, maka diri kita sendiri harus sehat. Bagaimana kita bisa menyehatkan orang, menjamin kesehatan orang. Kalau kita sendiri tidak sehat, itu kan sulit dipahami. Baik. Pak Gufron, ada gak perbedaan selama sebelum pandemi, setelah pandemi ini, cara mimpin atau berkegiatan sehari-hari? Iya, memang tentu semua kan sudah berubah, Pak. Berubah, luar biasa. Yang sekarang itu kan lebih ke arah yang disebut less contact economy. Less contact economy. Jadi memang, betul, ekonomi kita, pelayanan kita, semuanya itu less contact. Jadi kurang berkotak. Sehingga jarak jauh, online, dan lain sebagainya. Jadi ini kan sangat berbeda dengan sebelum pandemi. Nah, saya ini beruntung karena sebelumnya itu sebagai Ketua Konsorsium Riset Inovasi terkait COVID-19. Di Ristek Drin. Sehingga untuk menjaga inovasi dan kesehatan, terutama untuk mengendalikan COVID-19, terutama para juta BPJS kita, ini sangat, satu bis, dan sangat penting. Nah, untuk Anda sendiri, makna leadership di masa pandemi ini apa, Pak Gufron? Ada gak hal-hal yang Anda tekankan sekarang nih? Satu, kita itu harus di era yang turmoil, yang tidak normal. Kita harus bekerja tidak normal juga. Dan harus bisa mengatasi ketidaknormalan itu, kemudian untuk terkendali. Caranya apa? Dengan berbagai macam terobosan ya. Dengan berbagai macam terobosan. Nah, cara bekerja di era yang gak normal ini gimana? Ya, yang pertama tentu, tadi sudah saya tekankan, menjaga kesehatan. Oleh karena itu, saya sampaikan ke Ibu Sesban kami, untuk satu, beli alat untuk tes ya, meskipun belum optimal, tetapi kami sampaikan untuk beli. Jadi, pegawai-pegawai itu harus rutin, Pak, kita periksa seperti itu. Baik, lalu ada langkah lagi untuk memastikan kesehatan di BPJS Kesehatan? Oh ya, kalau ada yang positif, maka langkah-langkah selanjutnya, itu harus betul-betul strategis ya, cepat, tepat, dan terukur gitu. Jadi, agar katakanlah, bisa yang positif itu kemudian kita isolasi ya, kemudian kita pastikan bisa sehat kembali gitu. Baik, ini langkah-langkah yang perlu diambil ya di masa pandemi. Nah, Pak, kalau bicara karir, Anda sendiri bagaimana? Flashback ke belakang, sampai hari ini Anda menyangka gak tahu, apa yang Anda rasakan? Menduduki posisi direktur utama di BPJS Kesehatan. Ini lembaga yang mengurusi jutaan, bahkan ratusan juta orang. Ya, tentu dulu tidak menyangka ya, tetapi yang jelas itu saya itu termasuk orang yang tidak sabar, Pak. Kenapa gak sabar, Pak? Artinya tidak sabar begini, saya itu sebagai seorang dokter sebetulnya. Oke. Kalau tugasnya kan dokter menangani pasien. Betul. Satu persatu ya. Nah, kami gak sabar, maka kami ingin menangani itu langsung banyak begitu. Jadi, kami ke arah policy, ke arah pembuatan kebijakan. Makanya, kami belajar untuk membuat kebijakan kesehatan itu. Dan kebetulan, kemudian, ya suatu ketika saya membantu di Kementerian Kesehatan sebagai Pakil Menteri Kesehatan dan juga semacam PLT Menteri Kesehatan, ya sebentar. Nah, kemudian, tentu kami kebetulan waktu itu didugasi sebagai Ketua POCJA Persiapan Implementasi BPJS. Agar apa? Bisa menjamin akses plan kesehatan banyak orang, dari masyarakat yang luas, tidak, mohon maaf, satu persatu itu yang tadi saya sampaikan, saya tidak sabar begitu. Artinya, prinsip melayani banyak orang ini ada di hatihani dong, Pak Seaya. Betul, betul. Memang cita-cita sejak kecil kan jadi dokter. Nah, setelah jadi dokter, satu persatu begini ini, saya kira, ya karena ketidaksabaran tadi, jadi lebih bagus, banyak gitu, langsung, jadi, di seluruh masyarakat. Seperti itu. Baik. Lalu, setelah menduduki jabatan tertentu tadi, sebagai Wakil Menteri, sampai sekarang di Rute Budget Kesehatan, Anda kan punya menang untuk tadi, membantu masyarakat. Apa yang Anda pikirkan, Pak Gufran, untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan ini? Iya, yang pertama adalah bagaimana membangun masyarakat kita untuk sadar tentang kesehatan dan memiliki akses pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan tidak kemudian terhambat oleh karena kemampuan finansial atau ability to pay. Jadi, itu yang kita jaga dan tentu, ya kalau protokol kesehatan segala macam itu sudah harus ya. Nah, kita inginkan meningkatkan mutu layanan. Jadi, peserta BPJS itu bisa merasakan kenaikan mutu layanan dengan berbagai macam terobosan inovasi. Gitu, Mas Denis. Tapi, tidak seperti di peserta saja. Tentu, pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan kami itu banyak sekali. Ada asosiasi dokter yang disebut dengan ID, ada asosiasi fasilitas kesehatan seperti Persi, seperti Arsada, asosiasi rumah sakit daerah, seperti ASI, jadi asosiasi rumah sakit swasta seluruh Indonesia, kemudian kementerian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Banyak kalau kita sebutkan. Itu harus kita jaga, kita berikan, kita pastikan bahwa demand dan need-nya itu kita penuhi. begitu. Baik. Pak Gufron, kita akan berehat sebentar pendengar Terijaya. Sebentar lagi kita akan kembali di The Leader, Leadership from Zero to Hero bersama Direktur BPJS Kesehatan Profesor Dr. Ali Gufron Bukti setelah jadah berikut. Tek dua. Terima kasih pendengar Terijaya. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di The Leader, Leadership from Zero to Hero. yang Anda bisa dengarkan malam hari ini di 3J Networks, kemudian streaming mnc3j.com, mncvision, erotctiplus, dan streaming di okazin.com dan sindonyus.com. Kita ngobrol lagi kembali dengan Prof. Gufron. Pak Gufron, kalau bicara soal budget kesehatan, BPJS ini kan melayani banyak orang, jutaan orang gitu ya. Ada aja orang yang senang, yang tidak senang, komplain, komplimen, dan sebagainya. Anda gimana menanggapi tadi, pastikan bahasa di media sosial dan sebagainya. Iya. Apakah Anda geregetan atau gimana Anda merespon berbagai tanggapan masyarakat tadi? Iya, tentu kita respon, termasuk mereka kadang-kadang kan sampaikan tidak langsung, Pak. Tidak hanya melalui medsos, tetapi juga melalui lembaga, contohnya ombudsman atau lembaga perlindungan konsumen dan sebagainya. Nah, itu harus kita tanggapi semua dan tanggapinya itu kita harus melihat peta masalahnya dan harus jelas. Yang menarik ya, banyak dari keluhan, masyarakat itu sebetulnya beberapa bukan tanggung jawab BPJS. Nah, itu yang masyarakat kita mohon maaf kurang paham. Bahkan ya, beberapa orang yang kami kira seharusnya paham, tidak paham juga. Nah, ini tugas tambahan ya, untuk kita bisa memberikan semacam awareness dan juga apa namanya, ya, kalau pengetahuan nanti dikira sombong ya, tadi bukan pengetahuan, tetapi kira-kira mana tugas fungsi pokoknya yang merupakan tanggung jawab BPJS gitu. Ini contoh pahamannya. Pak, kami sebagai peserta BPJS ke rumah sakit, ternyata nggak ada dokternya di situ. Nah, urusan dokter ini urusan rumah sakit. Bukan urusan rumah sakit, bukan urusan BPJS. Ada lagi itu di katanya daerah TKT ya. Pak, fasilitas sepanjang kesehatannya jelak sekali Pak. Ini kami menjadi peserta di situ tidak ada labnya, tidak komplit. Tidak komplit dan tidak ada dokternya kadang-kadang gitu. Nah, ini penempatan dokter, distribusi, segala macam, mohon maaf itu memang bukan tugas pokok dari BPJS gitu. Ya. Ada nggak Pak Gufron, hal-hal yang membuat Anda tadi terkesan, kemudian yang nggak terlupakan selama memimpin dan itu membuat Anda menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, memang menurut saya kuncinya itu untuk diri kita sendiri sudah harus selesai sebetulnya, urusannya. Dan itu kami bersyukur karena menurut saya ya itu saya itu hanya berpikiran bagaimana BPJS itu bisa memberikan pelangan yang terbaik untuk masyarakat gitu. Jadi kita membantu pemerintah ya dan bersama-sama dengan negara hadir begitu agar masyarakat betul-betul ya karena syarat menurut saya untuk bisa hidup layak itu harus sehat. Sehat itu. Makanya kuncinya itu sehat. Jadi kami memupayakan ya bahkan ini jauh sebelum tahun 2000 katakanlah sebelum 2000 atau maksimum 2000 itu kami sudah mendirikan Gajah Matiam Medical Center satu klinik yang berbasis asuransi kesehatan yang kami sudah mikir ke depan itu masyarakat Indonesia itu harus ada jaminan kesehatan dan para mahasiswa waktu itu di UGM itu sebagai calon pemimpin bangsa sudah harus sadar sudah harus tahu kalau nanti pemimpinnya belum terekspos dengan sistem jaminan waktu itu baru PT ASKES yang segmennya bagai negeri atau jam sospek ada tapi bagai formal untuk masyarakat secara luas belum maka kami bikinkan waktu itu dengan sistem asuransi bayarnya 4.250 rupiah 4.250 rupiah 4.000 enggak sampai 5.000 setelah berdebat naik itu setelah berapa tahun menjadi 5.000 rupiah ini kan sebuah terobosan di masa itu sampai akhirnya tercetuslah sebuah lembaga besar BPJS Kesehatan Pak kalau setiap harinya tugas-tugas dari Anda sebagai pemimpin di lembaga ini apa yang sehari-hari Anda lakukan oh ya itu tentu banyak ya satu tentu memberikan contoh dua memastikan visi-misi rencana strategik dan peta strategi dan membangun nilai-nilai organisasi itu memastikan untuk bisa kita terapkan jadi kita terus monitor itu nah kemudian juga tentu bagaimana prioritas ya skala prioritas program kemudian target-target kinerja yang kita tetapkan bersama dan mimpin rapat seperti itu mengkoordinasikan itu bisa kita capai demikian juga kita koordinasi pemangku kepentingan termasuk di dalamnya para pemangku kepentingan ini agar tadi bisa puas terutama masyarakatnya tetapi kan pemangku kepentingan tidak hanya masyarakat termasuk asosiasi rumah sakit tadi asosiasi dinas kesehatan kementerian kesehatan dan kementerian-kementerian lain termasuk kementerian keuangan OJK dan lain-lain banyak sekali saya sudah kebayang betapa rumitnya karena kan kita tidak mungkin memuaskan semua pihak lalu yang dari prioritas Anda apa dong kalau tidak bisa memuaskan semua pihak sedangkan pemangku pentingannya banyak sekali betul kita kan bisa skala prioritas jadi skala prioritas mana yang kita anggap sangat strategis dan penting itu tentu kita utamakan dan kemudian selanjutnya semuanya juga berupaya kita puaskan itu tidak mudah tetapi dari survei independen itu sampai sekarang kita puas atas survei kepuasan karena masih 80% lebih baik kan tema kita leadership from zero to hero ada tidak momen Pak Gufron Anda pernah merasakan mungkin down gagal dan kembali bangkit kita mau cari inspirasi dengan Anda saya itu istilahnya itu karena sejak dulu dan kebetulan itu sudah di berbagai tempat artinya ya dari dirijen dari wamen dari penelitmen dari rektor dari macam-macam semasa di root DPCS ini yang jelas itu kami pengalaman dan punya sense karena pengalaman saja itu baik nah tipsnya apa Pak selama memimpin di masa normal atau sekarang di masa pandemi ada nggak yang berubah menurut Anda yang berubah tadi mengenai less contact ekonomi jadi semuanya itu kita memang tidak seperti pada masa normal ya maka kita harus memiliki terobosan di luar normal tadi dan bisa kemudian esensinya itu dapat gitu jadi meskipun tidak kontak secara langsung tapi esensi untuk penyelesaian masalah jadi kita mesti harus menjadi problem solver itu ada gitu dan tapi gitu ya nah untuk sehari-hari sekarang di masa pandemi ini apakah dengan situasi yang nggak pasti jam kerja lebih banyak atau masalahnya jadi lebih banyak dan Anda harus atasi atau gimana Pak? ya tentu masalah lebih banyak ya karena tidak semua mohon maaf kekuatan dalam pengertian duta BPJS atau pasukan kita itu ya kerja di tempat dan 100% kan ini kan berkurang dari sisi kekuatan ya dan dari sisi kontak ya nah saya sendiri Pak saya usahakan ya meskipun ini kan BPKM ya tetapi saya meskipun berapa jam atau beberapa menit itu masuk ke kantor untuk memastikan seluruhnya itu meskipun kan tidak semua ya sedikit lah ya yang datang ke kantor kan sedikit nah ini tantangan ya di era pandemi ini tapi saya usahakan bahkan saya ini mohon maaf terpaksa memang tinggal nyari tempat di dekat kantor jadi itu memang saya sengaja untuk biar memudahkan mobilitas betul memudahkan mobilitas jadi kapan gitu saya siap gitu jadi emang menjadi pemimpin di era pandemi ini tanda kutip harus siap sedia apalagi di bidang kesehatan ya betul sekali nah kebetulan yang sangat penting di era ini dan sebetulnya juga sebelumnya itu adalah komunikasi terutama dengan pemangku kepentingan nah kami ini dengan kementerian kesehatan sebagai contoh itu waktu sehari hari yang sama dilantik kami itu sudah komunikasi dengan Pak Menkes bahkan diajak satu mobil saat yang sama dengan pelantikan setelah itu sudah rapat dengan seluruh esolan satu di Kemkes sebagai pemangku kepentingan yang cukup penting gitu dan demikian juga dengan dewas atau pengawas pengawas kami itu kami bikin suasananya sedemikian rupa sedangkan komunikasi lancar sehingga tadi ya apa namanya kuncinya juga itu adalah komunikasi tadi baik jadi komunikasi memang penting Pak ya buat pekerjaan Anda terutama dengan melibatkan banyak lembaga atau mungkin pihak ya Pak ya iya Pak kita kan kebetulan ini saya itu karena ya karena jam terbang tadi ya sudah cukup lama ya jaringannya ya lama jaringannya itu luas gitu jadi hampir berbagai kementerian lembaga asosiasi ini tuh sudah ada kontak atau jaringan nah itu sangat-sangat memudahkan jadi komunikasi dan yang terpenting kita selalu memastikan komunikasi terbaik itu Pak ya betul itu bayangkan kalau komunikasi saja sulit apalagi isi dari komunikasi apalagi embementasi dari komunikasi Pak kita kan belum tahu nih pandemi sampai kapan kita berharap pandemi cepat selesai cepat berakhir tapi untuk pandemi yang belum jelas ini semua kebijakan serbang gak jelas Anda punya rencana gak sebagai pemimpin artinya di masa pandemi ini next kalau belum selesai dalam waktu sekian Anda punya step-stepnya atau apa mengantisipasi gitu iya tentu jadi kita memiliki apa yang sebut dengan senario jadi senario itu kita hitung dari sisi keuangan jadi ini harus kita jaga Pak dan kami bersyukur Pak ini Pak Dennis tahun 2021 ini kami sudah positif di semua aspek akhir 2020 kami terima kasih kepada Direksi Lama itu sudah menjaga positif tapi baru dari sisi cash flow dari sisi aset netonya itu masih negatif atau divisit nah sekarang hampir semua aspek sudah positif Pak meskipun mohon maaf banyak orang tidak suka sekarang ini kalau positif cukanya negatif hasil tesnya hasil tesnya tapi ya kami bersyukur di BBJS itu dari berbagai aspek sudah positif baik berarti pandemi dengan segala macam kekurangannya deritanya masih ada sisi positif ya buat leadership buat Anda dan tim pastinya bergerak lebih baik lagi gitu betul Pak justru menurut saya seorang leader itu teruji di era yang tidak normal kalau era normal semuanya normal itu biasa-biasa saja tapi di era tidak normal dan kemudian bisa-bisa mengendalikan saya kira itulah seorang leader yang sesungguhnya menurut saya selain tadi yang pertanyaan Pak Dennis tadi mengenai gimana ke depan itu nah itu dia sudah harus bisa menggambarkan Pak dan itu kami sudah bikin senario-senario Pak mulai dari yang terjelek sampai yang terbaik dan kira-kira akibatnya seperti apa kemudian kami senario itu formulasi itu kemudian kami tes Pak dengan namanya sensitivity analysis seberapa sensitif dari prediksi perkiraan formulasi ke depan itu jadi kalau ini sampai sekian kami bikin prediksi itu minimum sampai 2026 pandemi ini iya bukan maksudnya prediksinya apa yang terjadi apa yang terjadi kira-kira di tahun 2026 dengan kondisi kami dari sisi keuangan dari sisi paket manfaat dari sisi tarif dari sisi apa itu sudah kita hitung sudah kita gambarkan jadi kita sudah punya gambaran kalau ini baik atau pandemi ini terus berlangsung atau meluas atau tidak terkendali itu kami sudah punya gambaran termasuk dari sekarang kita kan tidak mengharapkan tapi kan sekarang pasti kan banyak sekali orang dirawat di rumah sakit karena pandemi covid dan sebagainya PPJS juga sudah mengantisipasinya iya paling tidak kami sudah menghitung sudah membuat satu gambaran antisipasinya kalau seperti ini bagaimana nanti kalau seperti ini bagaimana itu sudah kita bikin ini emang pasti ya seorang mimpin di masa pandemi harus berpikir tadi strategik dan visioner betul Agu Fron terakhir mungkin kita ingin tahu untuk pendengar Terjaya kita cari inspirasi dari Anda ada tidak tips yang bisa dibagikan dalam memimpin atau sehari-hari dalam memimpin apa sih Pak yang perlu di-share buat pendengar kami di Terjaya FM iya kalau saya nih ya bahwa yang pertama kita itu memimpin itu bukan tujuan tetapi adalah hakikat dari apa yang kalau kita menjadi pemimpin itu sesuatu yang berubah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas oleh bangsa Indonesia jadi itu yang pertama oleh karena itu kunci yang kedua harusnya kita orientasinya ke sana jadi harus sudah selesai dengan diri kita sendiri kalau kita masih ya kepingin nanti dapat ya sesuatu dan lain sebagainya ini agak 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 berat yang ketiga ya tentu yang tadi sudah saya sampaikan komunikasi Pak dan jaringan komunikasi jaringan itu harus bagus dan luas dan kemudian tentu kita harus tahu sebetulnya ya apa yang dimau gitu seperti sprite itu Pak minum sprite aku tahu yang aku mau kalau tidak tahu kita harus tahu petanya dimana kita itu masuk jangan sampai seperti di hutan belantara gak ngerti ke kanan gak ngerti ke kiri gitu ya nah itu saya kira kunci Pak kalau kita tahu arah kita kita mau ke sana nah ini petanya seperti ini jalan yang paling efektif efisien paling cepat menuju ke satu titik itu yaitu pemanfaatan yang maksimal mungkin optimal mungkin jaminan kesehatan asas masyarakat sehingga masyarakat yang sehat itu lewat mana begitu baik itu harus kita bisa mampu menggambarkan menarik sekali peningkat kerja ya Pak tapi Anda kelihatan seger Pak artinya di masa pandemi ini Anda merasakan apa ya lelah sekali mimpin tugas sehari atau Anda bisa tadi cukup mengatasi dan mampu mengatur energi gitu Pak buat bekerja kami merasa bersyukur lah Pak bahwa ya sehat dan kemudian energinya bagus ya mohon maaf saya itu merasa masih belum optimum jadi energi saya itu kira-kira masih dipakai sekitar 50-75% jadi kami ya masih ada energi lagi yang ya kepingin kami manfaatkan gitu lagi karena waktu di BIN Pak mohon maaf kami mimpin di 4 tempat ya jadi sebagai ketua konsorsium riset inovasi itu dalam 6 bulan lalu membantu Pak Bambang oleh Pak Presiden itu di launching sebagai satu hari kebangkitan inovasi Pak karena dalam waktu sekitar kurang dari 6 bulan itu 42 ya produksi inovasi baru ya termasuk jenus Pak dan lain sebagainya itu kan baru satu tempat saat yang sama kebetulan saya jadi rektor Trisakti saat yang sama sebagai staf ahli menteri dan kemudian juga sebagai PLT di beauty untuk penguatan inovasi gitu jadi bisa dibayangkan tugas satu tugas itu cukup banyak banyak banget banyak banget gitu gimana bagi waktunya Pak nah itulah seni Pak ya jadi saya kira ya waktu kan sama semua orang punya waktu 24 jam ya kan jadi tinggal kita bagaimana managenya sebagai seorang manajer yang bagus itu kan bisa tahu Pak bagaimana kapan mendelegasikan tugas ya kapan melihat ya sekitarnya mana yang sangat potensial untuk bidang apa dan kita mengelola gitu saya kira nah kita bisa bekerja bersama-sama ya dengan mereka dan menghasilkan resultante yang optimal gitu baik nah itu di banyak lembaga karena waktu itu banyak lembaga ya saya itu ada ya sebelum ke period ini mungkin dalam satu saat itu ada empat tadi atau lebih dari yang yang kemudian kita harus konsentrasi gitu maka time management is very crucial gitu menarik sekali pendengar kerja artinya kita bisa cari informasi dan inspirasi dari Pak Gufron ini bagaimana tadi menjaga tugas tapi juga tetap sehat itu pentingnya Pak ya menjaga tugas dan tetap sehat dan enerjik Pak enerjik baik Pak Gufron terima kasih waktunya mudah-mudahan perbincangan malam hari ini membantu pendengar kerja jadi kita ini pengen produktif juga pengen sehat juga pengen tetap mendapatkan inspirasi Pak Gufron selamat malam terima kasih waktunya buat pendengar kerja sukses ya dan salam juga buat teman-teman pejik kesehatan mohon doa dan dukungannya insya Allah kita doa pendengar kerja dan juga tentu Mas Deniz dan teman-teman baik pendengar kerja barusan kita simak obrolan dari The Leader Leadership from Zero atau Hero bersama Direktur Pejik Kesehatan Profesor Dr. Ali Gufron Mukti dan terima kasih buat tim yang bertugas baik dari Bebijak Kesehatan dan kami di studio ada saya Deniz Irawan produser Fani sosial media Rifki teknik ada Mas Ari operator Agus Musa pamit dari The Leader from Zero to Hero selamat malam sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh well at the